musik 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 hello guys welcome back to spek eddy hari ini gue mau ngebahas food steamer food steamer keluaran dari russel holt guys kalau kalian lihat kita ada susunan susunan yang lucu ya unik ya gunanya ini sih kalau gue hasil review ternyata ini adalah buat kita memasak bahan-bahan makanan yang cukup healthy yang bahannya rebusan ya bisa buah bisa sayur bisa ikan nah disini guys kalian ada lihat disini ada dua tahun garansi ya brush stainless kemudian ada pengaturan 60 menit timer terus dikasih 3 steaming basket 9 jadi totanya ada 9 liter ya bisa masak apa aja so far setelah kita review-review sama tim juga ini bisa lumayan banyak makanan nah disini kalau kalian lihat disini ada kita dikasih satu wadah satu wadah untuk apa untuk nasi ya buat masak nasi sebanyak 1 liter nah sebelum kita bahas lebih detail waktu kalian bongkar kalian bisa dapat buku manual booknya cukup tebel guys kenapa? karena ternyata di dalamnya itu banyak banget aneka ragem bahasa ada 4 kalau nggak salah tapi yang kalian bisa lihat untuk Indonesia dari halaman 2 sampai halaman 6 itu untuk indonesianya kemudian kita juga dikasih kartu garansi yang tadi garansi selama 2 tahun dari Russell Hobbs nya untuk posisi kalian kan bongkar nih kalian dapat posisi 3 basket nah disini ada nomor nih kalau kalian bingung disini ada nomor 1 itu artinya dia posisi paling bawah oke kemudian ada nomor 2 disini nomor 2 dan nomor 3 ini posisi urutan kita mau naruh ya untuk masak gampang banget guys ini kita susun misalnya kalian cukup mau masak 2 jenis aja satu sayur di bawahnya sayur atau ikan yang diatasnya buah itu bisa nah posisinya seperti ini dan disini kalian bisa lihat ini ada pengaturan timernya ya pengaturan timernya untuk lebih detail ada di buku manual booknya ada dikasih estimasi perkiraan untuk memasaknya jadi kalian bisa tentuin kalau memang misalnya berlebih pun ini ada otomatis off jadi dia ada otomatisnya untuk mati sendiri caranya gampang kalian masukin disini nah disini ada kayak ininya ya indikator up down nya ini air kapasitas air ini nah untuk mempermudah waktu kalian ini tinggal diisi air kesini kita tutup kemudian kita tutup sini nah kalian lihat gak disini guys ada kuping jadi kalau misalnya waktu kalian udah memasak ternyata airnya kurang kalian bisa menggunakan memberikan tambahan air disini langsung masukin air disini dari botol ya jadi gak usah ngangkat-ngangkat ini indikatornya bisa dilihat dari sini ini untuk indikator airnya masih ada atau tidak oke nah untuk memasak nasi pastikan untuk wadahnya di level 1 ya di level 1 biar uapnya lebih banyak tinggal ditaruh oke untuk dayanya sendiri 800 watt cukup besar tapi untuk kalian yang suka makanan-makanan sehat dan tanpa minyak ini diklaim bisa mengurangi mengurangi kehilangan nutrisi dan vitamin dari makanan dan buah-buahan yang kalian sajikan jadi makanan sehat buat hidup sehat saat ini cukup membantu kalian oke itu aja dari gua semoga membantu mereview sedikit mengenai food streamer thank you udah nonton video kita jangan lupa di subscribe guys thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih